Makanan pedas dengan cita rasa kuliner Indonesia memang tak bisa dipisahkan. Berbagai kuliner Nusantara yang menggugah selera, mengandung rasa pedas dalam pembuatannya. Sebut saja oseng-oseng mercon khas Yogyakarta, tahu gejerot cerebon, seblak khas Jawa Barat, berbagai macam masakan padang dan manado yang kebanyakan mengedepankan rasa pedas. Terlebih lagi, Indonesia terkenal juga dengan berbagai jenis sambal. Mulai dari sambal mata khas Bali, sambal terasi khas Jawa Barat, sambal roa dan dabu-dabu khas manado, dan banyak lagi macamnya. Ya, rasanya memang lidah Indonesia tak bisa lepas dari makanan-makanan pedas. Bahkan tak sedikit yang beranggapan bahwa tak lengkap jika makan tanpa sambal. Ada pula yang merasa bahwa makanan pedas membuat ketagihan dan memancing orang untuk menambah porsi makannya. Seiring hal itu, banyak sekali mitos-mitos seputar makanan pedas yang berkembang di sekitar kita. Ada yang bilang bahwa makanan pedas bisa menyebabkan jerawat, minum susu dapat menghilangkan rasa pedas, atau bahkan makanan pedas bisa mempengaruhi rasa asing. Berikut fakta dan mitos seputar makanan pedas, versi on the spot. Rasa pedas memang selalu nikmat ya, pemirsa. Tapi kalau tiba-tiba di tengah makan pedas itu kita kepedesan, apa yang akan kamu lakukan? Minum air dingin atau air hangat? Banyak yang berpendapat bahwa minum air dingin justru akan menambah rasa pedas lebih tajam. Namun sebaliknya, minum air hangat akan mengurangi rasa pedas tersebut? Benarkah demikian? Jawabannya fakta. Walaupun dalam sesaat konsumsi air hangat seperti membuat sensasi rasa pedas bertambah pada awalnya, air hangat itu berangsur akan merangsang ujung-ujung saraf yang mengirimkan pesan ke susunan saraf pusat sampai ke otak. Kemudian merangsang otak untuk memerintahkan tubuh mengeluarkan zat yang bersifat analgesik atau penghilang rasa sakit secara alami. Sehingga rasa pedas pun berkurang. Sedangkan bila minum air dingin, air itu akan memberi efek rasa enak sementara dan rasa pedasnya masih ada. Selain minum air hangat, banyak yang berpendapat bahwa minum susu juga dapat mengobati rasa kepedesan lho. Pitos ataukah fakta? Bila Anda yang menjawab fakta, nilai seratus untuk kalian. Cabai dan makanan pedas lain yang mengandung capsaicin, zat kimia yang bisa menyebabkan rasa panas seperti terbakar di lidah. Menurut Paul Boslan, profesor dari New Mexico State University Chili Paper Institute, susu mengandung kasein, sejenis protein yang dapat menghilangkan capsaicin yang menyebabkan sensasi pedas pada reseptor di lidah. Zat kasein itulah akan menyerap dan mengumpalkan zat capsaicin yang menempel di lidah kita. Rasa pedas juga bisa hilang dengan olahan susu lainnya seperti yogurt atau es krim. Namun perlu diingat ya pemirsa, minum susu setelah mengkonsumsi makanan pedas bisa memperlambat proses pencernaan yang malah akan menyebabkan perut rasa kembung. Maka dari itu, sebaiknya tunggu sekitar 15 menit sebelum meminum susu, atau jika ingin langsung minum, sebaiknya minum dengan sedikit saja dulu. Sebagian orang enggan mengkonsumsi makanan pedas karena takut jerawat bermunculan di mukanya. Benarkah makanan pedas dapat menyebabkan jerawat? Faktanya peringatan tersebut tidaklah selalu benar. Karena yang menyebabkan jerawat bukanlah makanan pedas, melainkan lemak. Makanan pedas lebih membuat jerawat yang sudah ada jadi meradang, bukan membuat jerawat muncul. Namun hal ini bisa saja terjadi pada sebagian orang. Jika makanan pedas tersebut memiliki banyak kandungan lemak, maka hal ini bisa saja menyebabkan timbulan jerawat pada sebagian orang. Selain itu, faktor genetik atau alergi bawaan sejak lahir juga memainkan peran penting di sini. Karena beberapa orang yang memiliki masalah genetik atau alergi ini akan mudah mengalami jerawat setelah mengkonsumsi beberapa jenis makanan tertentu, termasuk makanan pedas. Pernahkah Anda mendengar bahwa makanan pedas dapat mempengaruhi kualitas asli? Banyak mitos yang berkembang di masyarakat. Jika sang ibu yang menyusui mengkonsumsi makanan pedas, dipercaya dapat membuat rasa asli berubah menjadi rasa pedas juga. Dan bisa menyebabkan si bayi mengalami gangguan pencernaan. Faktanya, jenis makanan yang ibu konsumsi nyatanya tidak akan mengubah rasa asli sama sekali. Ahli laktasi menyarankan pada ibu yang sedang menyusui untuk tidak khawatir dikarenakan rasa asli. Tidak sama 100% dengan makanan yang dikonsumsi para ibu. Pada dasarnya, rasa asli tidak mudah berubah-ubah ketika ibu mengkonsumsi berbagai jenis rasa makanan. Entah makanan pedas, manis, asin, asal maupun pahit. Produksi air susu yang terjadi di dalam tubuh sang ibu mengambil nutrisi dari darah ibu bukan dari pencernaan. Artinya, zat gizi yang akan disalurkan pada bayi sudah melewati proses penyaringan oleh sistem pencernaan. Namun, meski rasa asli yang bersumber dari jenis makanan tertentu tidak secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan bayi, ada beberapa kasus di mana sebagian bayi sensitif terhadap zat capsaicin dan terkandung dalam cabai dan makanan pedas dan kemudian mengakibatkan diare. Oleh karenanya, beberapa ahli menyarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan pedas dalam jumlah berlebihan. Namun, lebih memperhatikan jenis makanan apa saja yang Anda konsumsi setiap harinya selama masa menyusui. Dan amati jika ada perubahan kondisi kesehatan pada si kecil setelah Anda mengkonsumsi makanan tersebut. Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan pedas dapat memperpanjang usia. Seperti yang pernah dilakukan di Amerika Serikat pada lebih dari 16.000 partisipan berusia 18 tahun ke atas. Bahwa risiko kematian orang-orang yang rutin mengkonsumsi makanan yang pedas bisa turun hingga 13% daripada orang yang tidak suka pedas. Hal senada juga ditemukan pada sebuah penelitian di China. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kelompok orang yang hampir setiap hari makan makanan yang pedas memiliki 14% penurunan resiko kematian. Capsaicin telah dibuktikan dapat mengaktifkan reseptor sel di lapisan dalam usus untuk mencegah obesitas dari dalam tubuh. Pencegahan obesitas bakal menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, gangguan metabolik, dan juga penyakit paru. Selain itu, capsaicin dalam cabai efektif menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini dapat memperbaiki kelanceran aliran darah dari dan menuju jantung. Seperti anggapannya satu ini paling sering terdengar di telinga kita, bahwa banyak makanan-makanan pedas dapat menyakiti lambung. Pernyataan ini adalah fakta. Efek pedas yang ditimbulkan oleh zat capsaicin dari cabai sebenarnya bermanfaat sebagai penghilang rasa sakit, antiradang, serta dapat meningkatkan napsu makan. Namun jika mengkonsumsinya secara berlebihan akan mengakibatkan sakit lambung. Beberapa orang juga akan merasakan mula setelah makan makanan pedas. Hal ini dikarenakan makanan pedas dapat mempercepat gerakan diusus yang mempermudah terjadinya diare. Saat makanan pedas sampai diusus besar, efek iritasinya bisa langsung terasa. Jika memiliki rewet penyakit mah, makanan-makanan pedas bisa memicu naik ke asam lambung akibat lambung yang iritasi. Selain berakibat pada lambung, pengkonsumsi makanan pedas berlebihan juga dapat memicu gangguan pencernaan seperti nyeri ulu hati, mual, kuntah, dan kemuk. Pemirsa telah fakta dan mitos seputar makanan pedas versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!